Intro Konflik antara Israel dan Hezbollah makin meruncing dan dikhawatirkan merembet menjadi peperangan regional. Konflik pun memanas, apalagi setelah peristiwa meledaknya Pejer dan Walkie-Tolkie yang merenggut puluhan nyawa. Jelas, Israel dituding sebagai dalang insiden tersebut. Kini belum selesai miseri dibalik meledaknya Pejer dan Walkie-Tolkie, pesawat tempur Israel pada Kamis 19 September 2024 malam waktu setempat membombardir wilayah Lebanon Selatan. Skala penyerangan ini disebut paling masif selama setahun belakangan. Hal ini berpotensi meningkatkan konflik Israel-Lebanon di tengah seruan saling menahan diri. Israel menyerang Lebanon Selatan pada Kamis 19 September 2024 dan mengatakan telah menggagalkan rencana pembunuhan yang dipimpin Iran. Ini terjadi setelah ledakan Pejer yang dilanjutkan ledakan radio pada dua hari berturut-turut. Akibatnya sekitar 37 orang tewas dan melukai sekitar 3.000 orang lainnya. Kekacauan di Lebanon pun tak terhindarkan dan warga panik meninggalkan ponsel mereka. Nah, AS jelas membantah terlibat dalam ledakan tersebut dan saat ini sedang berupaya mencegah eskalasi konflik. Dewan Kamaran PBB akan bertemu pada Jumat ini untuk membahas ledakan penyeranta ini setelah ada permintaan dari negara-negara Arab. Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati meminta PBB bersikap tegas menentang perang teknologi Israel dan menghentikan agresinya terhadap Lebanon. Sementara itu dalam operasi Kamis Malam, militer Israel mengatakan jet-jet tempurnya selama lebih dari dua jam menyerang ratusan laras peluncur roket ganda di Lebanon Selatan. Israel mengatakan konfliknya dengan Hezbollah seperti perang di Gaza melawan kelompok militan Palestina Hamas. Merupakan bagian dari konfrontasi regional yang lebih luas dengan Iran yang mensponsori kedua kelompok tersebut serta pergerakan bersenjata di Syria, Yemen, dan Irak. Sebagai respon balasan, Hezbollah mengatakan sudah menyerang posisi artileri Israel dengan roket. Militer Israel mengatakan tidak ada laporan kerusakan atau korban. Agen Intelijen Israel Mossad pada Kamis menyebut telah menangkap seorang warga negara Israel yang merupakan pengusaha dengan koneksi di Turki. Ia ditangkap pada bulan lalu atas dugaan keterlibatan rencana pembunuhan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan dua pejabat tinggi pemerintah lainnya. Tersangka itu disebutkan menghadiri paling tidak dua pertemuan di Iran untuk membahas rencana pembunuhan. Menteri Pertahanan Israel, Yoav Galan, mengatakan awal fase baru dalam perang sudah dimulai. Harian Harits menyebutkan ledakan penyeranta dan walkie-talkie itu sudah menempatkan Israel dan Hezbollah di ambang perang habis-habisan. Padahal Hezbollah yang mendapat dukungan dari Iran sudah saling serang hampir setiap hari diperbatasan dengan Israel sejak Perang Gaza dimulai 7 Oktober 2023. Kekhawatiran meluasnya peperangan ini salah satunya karena ada duta besar Iran di Lebanon yang terluka akibat ledakan pejer. Kantor berita Iran, Fars, melaporkan dia hanya luka ringan. Namun harian The New York Times rabu menyebutkan dia kehilangan satu mata dan mata lainnya terluka parah setelah penyeranta yang dibawanya meledak. Karena alasan ini, utusan Iran untuk PBB menegaskan Iran punya hak berdasarkan hukum internasional untuk bertindak. Jika ini terjadi, konfliknya dapat menyeret Iran dan Amerika Serikat. Sampai jumpa di bahas peristiwa berikutnya.